Intro Kita lanjut bahas spoiler udong kian kunci 15 episode 34 Oke lah gak usah banyak mangming meng Kita langsung baju kajegel Pembahasan Intro Intro Lin Dong sekarang telah sampai di dalam Klan Lin dan dia berada Di dalam sebuah ruangan bersama Dengan ayahnya Lin Xiao melihat pada Lin Dong Yang telah kembali sambil tersenyum Dia pun bertanya Apakah kau sudah menyelesaikan masalah Yang ada di provinsi kesunyian besar Lin Dong menganggukan kepalanya Setelah itu dia menjelaskan apa saja yang terjadi Di dalam tablet gurun besar Seketika ekspresi wajah dari Lin Xiao berubah Ketika mendengar penjelasan dari Lin Dong Bahwa ada Yimou yang begitu kuat Di dalam tablet gurun besar ini Lin Xiao hanya bisa menghilang nafas pelan Dan dia menganggukkan kepalanya Jika bukan karena Lin Dong Kemungkinan besar Akan terjadi bencana yang luar biasa Jika sampai Raja ke sembilan bisa keluar Dari dalam tablet kuno gurun besar itu Tidak lama kemudian Lin Dong pun segera mengatakan Ayah aku telah pergi cukup lama Dan kemungkinan aku besok akan kembali ke sekter dao Setelah mengatakan hal ini Lin Dong pun menyerahkan token berarah hitam Pada ayahnya sambil mengatakan Hancurkan token ini jika di tempat ini ada masalah Dan aku akan segera kembali Sudah waktunya bagi Lin Dong kembali ke dalam sekter Setelah dia pergi untuk waktu yang cukup lama Selain itu Lin Dong sekarang juga bisa merasakan bahwa roh Yuan dari Shou Tong Di dalam batu leluhur Telah mulai pulih kembali Kemungkinan Shou Tong saat ini Juga ingin melihat sekter dao Ketika dirinya terbangun Lin Xiao segera menerima token pemberian dari Lin Dong Dan dia sambil menganggukkan kepalanya Lin Xiao pun mengatakan Itu memang benar Dan kau sekarang harus segera menemui Nonak Gingsu Kau yang telah membawanya ke rumah ini Namun kau juga telah menghilang selama 10 hari Dan itu adalah sesuatu yang terlalu kasar Mendengar ucapan dari ayahnya Lido Hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya Setelah melihat senyum sombong di raut wajah ayahnya itu Awalnya Lido berpikir Bahwa masalah di kota kesunyian besar Akan bisa diselesaikan dengan cepat Namun tidak terduga Ada sesuatu yang membuat Lin Dong Bertahan cukup lama di tempat itu Lin Dong segera meninggalkan ruangan ini Dan dia pun berjalan menuju halaman Di tempat itu Ada Lin Gingsu dan juga ibu Lin Dong Yang sedang mengobrol Melihat kemunculan dari Lin Dong Lin Gingsu pun hanya meliriknya sebentar Lalu dia Mengalihkan pandangannya Sementara Liu Yan sendiri Tersenyum ke arah Lin Dong Sambil mengatakan Dong Er telah kembali Setelah itu Ibu dan Lin Dong pun melangkah maju Sambil menepuk bahu dari Lin Dong Segera setelah itu Tatapan mata dari Liu Yan Melirik ke arah Lin Gingsu Sambil memberikan kode pada Lin Dong Lirikan seperti ini Adalah sebuah lirikan yang penuh arti Sementara Lin Dong Hanya bisa tersenyum pahit Yang kemudian dia berjalan Untuk mendekati Lin Gingsu Lin Gingsu sendiri segera menundukkan kepalanya Lalu dia mengatakan Aku akan kembali ke istana kemurian tertinggi Sembilan surga esok hari Meskipun nada suara dari Lin Gingsu ini Tampak tidak peduli Namun Lin Dong masih bisa merasakan Ada sebuah jejak marahan Di dalam ucapan dari Lin Gingsu Hal itu Membuat Lin Dong sedikit panik Karena dia Memang merasa bersalah Telah meninggalkan Lin Gingsu di tempat ini Untuk waktu yang cukup lama Tidak diragukan lagi Sekarang Lin Dong Merasa cukup canggung Di hadapan Lin Gingsu Dan selama ini Ketika ditinggalkan oleh Lin Dong Lin Gingsu memiliki sopan santun yang sangat baik Dia tidak mengungkapkan kemarahannya Ketika Lin Dong tidak ada di tempat ini Dan Lin Gingsu Masih bisa berinteraksi dengan baik Dengan kedua orang tua Lin Dong Tapi perbuatan dari Lin Dong yang meninggalkan Lin Gingsu Selama 10 hari itu Memang benar-benar membuat Lin Gingsu cukup marah Karena Lin Dong menghilang tanpa memberitahu dirinya Detik berikutnya Lin Dong pun menarik lengan bajunya Sambil tersenyum pait ke arah Lin Gingsu Dia mengatakan Ini semua memang salahku Awalnya aku percaya Bahwa diriku bisa menyelesaikan masalah dengan cepat Tapi aku tidak berharap Bahwa diriku akan tertunda begitu lama Gingsu Aku sebenarnya telah bertemu Dengan Raja Kursi ke-9 Dari Penjara Iblis Mendengar hal itu ekspresi di wajah Lin Gingsu Berubah cukup cepat lalu dia berkata Raja Kursi ke-9 Lin Gingsu teringat Setelah Lin Dong bertukar pukulan dengan Raja Kursi ke-7 Hal ini membuat Lin Gingsu secara alami mengerti Betapa menakutkannya Raja Kursi Dari Penjara Iblis Dan pada saat itu Mereka juga telah gagal Mendapatkan keuntungan Ketika melawan Raja Kursi ke-7 Meskipun Lin Dong telah bekerja sama dengan Gingsu Namun saat ini Lin Dong telah bertemu dengan Raja ke-9 Dan dia melakukan pertarungan sendirian Hal ini membuat Lin Gingsu merasa cukup cemas Lalu dia buru-buru mengatakan Apakah kau baik-baik saja Jejak kekhawatiran Juga terintas jelas dalam tatapan mata Lin Gingsu Ketika melihat ke arah Lin Dong Lin Dong pun terdiam sejenak Sebelum akhirnya dia mengatakan Aku sebenarnya baik-baik saja Karena kekuatan orang itu sangat berkurang Karena telah lama tersegel Namun Aku masih harus bertarung dengannya Selama beberapa hari Lin Dong melebih-lebihkan ceritanya Karena dia Ingin meredam amarah Di dalam hati Lin Gingsu Dan Lin Dong menceritakan Seolah-olah bahwa dirinya Hanya memperoleh kemenangan tipis Setelah nyaris menghindari kematian Namun Lin Gingsu itu bukanlah gadis yang bodoh Upaya dari Lin Dong Untuk melebih-lebihkan ceritanya itu Tidak berguna Di hadapan seorang Lin Gingsu Wajah cantik dari Lin Gingsu Tampak tetap tenang Dan dia Memang masih merasa jengkel Pada seorang Lin Dong Yang telah meninggalkan dirinya Ketika Lin Dong melihat hal ini Akhirnya dia berhenti bercerita Dan Lin Dong saat ini Menggelengkan kepalanya tanpa daya Dia merasa memang cukup sulit Untuk berurusan Dengan wanita yang cerdas Seperti Lin Gingsu Lin Gingsu pada akhirnya Melirik ke arah Lin Dong Dengan cukup lembut Hal ini Membuat Lin Dong akhirnya tersenyum Ke arah Lin Gingsu Yang sepertinya Dia sudah tidak merasa kesal lagi Dan tiba-tiba saja Lin Gingsu berkata Aku tidak akan pernah datang lagi Ke tempat ini Jika kamu berani mengulangi perbuatanmu Meninggalkanku tempat ini Secara diam-diam Mendengar ucapan dari Lin Gingsu itu Lin Dong pun cukup terkejut Namun dia segera tertawa Sambil mengangkukkan kepalanya Lin Dong mengatakan Kau bisa yakin Bahwa lain kali Aku akan kembali membawamu ke tempat ini Setelah mengatakan hal itu Lin Dong menghilang nafas dengan negar Akhirnya Dia lulus dalam uji coba ini Tidak lama kemudian Lin Dong Segera mengubah topik pembicaraan Gingsu Apakah dirimu akan kembali esok hari Sambil mengagukan kepalanya Gingsu pun mengatakan Benar Sudah terlalu lama aku pergi Meskipun di dalam istana Memiliki banyak tetua yang bisa mengaturnya Tapi aku tidak bisa terus pergi seperti ini Karena aku Adalah kepala istana kemurian tertinggi Sembilan surga Mendengar ucapan dari Lin Gingsu Lin Dong pun mengangkukkan kepalanya Lalu dia mengatakan Kebetulan sekali Aku besok juga berencana Untuk kembali ke sekter dao Kalau begitu Aku akan mengantarkanmu Kembali ke istana kemurian tertinggi Sembilan surga Mendengar ucapan Lin Dong itu Lin Gingsu segera memandangnya Dan dia kembali mengatakan Setelah kembali ke istana Aku akan pergi Untuk melakukan pengasingan kultivasi Dan aku akan mencoba Untuk memahami rengkarnasi Kemungkinan Aku tidak akan keluar Untuk waktu yang tidak diketahui Sementara kau Harus menghabiskan lebih banyak waktu Untuk mencoba memahami seni pengindiran Zenit Caramu merasakannya Tidak datang dari dalam hatimu Saat ini Kamu hanya berada di level pemula Dan itu Masih sangat jauh dari kata cukup Jika dirimu Ingin mencapai level dari para guru kuno Menaruh ucapan dari Lin Gingsu itu Lin Dong pun sangat tercengang Ekspresi rumit Telah muncul dalam tatapan mata Lin Dong Ketika dia melihat ke arah Lin Gingsu Yang ternyata Lin Gingsu memang menyadari niat dari Lin Dong Mempelajari seni pengindiran Zenit itu Sementara Lin Gingsu sendiri saat ini Menghindari tatapan mata dari Lin Dong Setelah itu dia berjalan Untuk meninggalkan halaman ini sambil matakan Akhir-akhir ini kau terlalu sibuk Tolong istirahatlah Jangan buat dirimu terlalu capek Ketika Gingsu tidak berjalan Tiba-tiba saja Lin Dong Meraih pergelangan tangan dari Lin Gingsu Dan itu Membuat Lin Gingsu Terasa cukup kaget Dan tubuhnya bergetar Lin Gingsu dengan cemas Mencoba melepaskan tangannya dari tangan Lin Dong Dan ingin pergi dari tempat ini Tapi kekuatan dari tangan Lin Dong itu benar-benar kuat Dan Lin Gingsu Tidak mampu melepaskannya Sebuah kepanikan Kini terlihat jelas Dalam raut wajah Lin Gingsu Yang kemudian dia berkata Lin Dong Apa yang akan kau lakukan Detik berikutnya Lin Dong pun menarik tangan dari Lin Gingsu Dan hal itu Langsung membuat Lin Gingsu Terjatuh ke dadah Lin Dong Sementara tangan satunya dari Lin Dong Dengan cepat Memeluk pinggang dari Gingsu Sambil memandangi wajah cantik dari Lin Gingsu Lin Dong pun mengatakan Gingsu terima kasih banyak Mendengar hal ini Sosok dari Lin Gingsu pun Akhirnya berhenti bergerak Dan dia berada di dalam pelukan Lin Dong Saat ini Raut wajah dari Gingsu sendiri Sudah memerah Dia tidak tahu Apa yang harus dia lakukan sekarang Jika orang lain yang melakukan hal ini terhadap Lin Gingsu Kemungkinan dia Akan langsung menghunuskan pedangnya Namun saat ini Gingsu tidak bisa melakukan hal itu pada Lin Dong Yang dia lakukan Hanyalah menggigit bibir merahnya sendiri Dan membiarkan dirinya Terus berada di dalam pelukan Lin Dong Namun Lin Dong sendiri juga tidak memiliki rencana Untuk melakukan hal yang lain pada Lin Gingsu Apalagi melakukan kiu-kiumpuk jeru Yang dilakukan oleh Lin Dong Hanyalah terus memeluk Lin Gingsu Dengan cukup tenang Karena dia Melakukan hal ini demi upaya Menghilangkan beberapa perasaan minta maaf Atas rasa bersalahnya Terhadap seorang Lin Gingsu Halaman di tempat Lin Dong berada saat ini Terasa cukup sunyi Sebelum akhirnya Tiba-tiba saja sosok gadis Kini telah muncul di gerbang halaman Karena itu adalah cintan Yang pada saat ini cintan telah melihat Lin Dong Dan juga Lin Gingsu Sedang berpelukan Dalam sekejap saja Adegan seperti ini membuat cintan Hanya bisa tersenyum Dan juga cekikikan Namun suara dari cintan itu Dengan segera memecah suasana hening Di halaman ini sendiri Sementara Lin Gingsu Tiba-tiba saja pulih Dan dia segera mendorong Lin Dong Supaya terlepas dari pelukan Lin Dong itu Setelah bisa melepaskan diri dari pelukan Lin Dong Lin Gingsu pada akhirnya dengan cepat Melarikan diri dengan panik Penampilan Lin Gingsu saat ini Benar-benar berbeda Dari dirinya yang biasanya Acuh tidak acuh Sementara Lin Dong Hanya bisa tertawa kering Melihat Lin Gingsu telah kabur Dengan cara seperti itu Detik berikutnya Lin Dong melihat pada cintan Yang kali ini Telah menutupi mulut kecilnya Karena cintan Sebenarnya Sedang tersenyum malu Tidak lama kemudian Cintan berjalan ke sisi Lin Dong Tatapan mata cantik dari cintan Melihat ke arah Lin Gingsu Yang sudah melarikan diri Yang kemudian cintan berkata Kakak Lin Dong Aku ingat Kau sebenarnya masih memiliki kekasih Yang bernama Ying Huan Huan Di dalam sekter dao bukan? Jika Huan Huan melihat apa yang kau lakukan saat ini Kemungkinan dia akan Sebelum cintan menyelesaikan kata-katanya Tangan dari Lin Dong Dengan cepat Mengusap kepala cintan sambil mengatakan Seorang bocah sepertimu Tidak pantas mengucapkan omong kosong Ketika menyangkut masalah antara orang dewasa Mendengar ucapan dari Lin Dong Raut wajah dari cintan pun segera berubah Lalu dia mengatakan Hey Jangan panggil aku bocah paman Aku ini adalah penguasa dari istana kegelapan Sementara Lin Dong yang mendengar ucapan dari cintan itu Dia hanya bisa mengulurkan jarinya Dan Lin Dong tertawa Sambil mencintikan jarinya itu Kedahi dari cintan Tiba-tiba saja Cintan memeluk tangan Lin Dong Lalu dia mengatakan Kakak Lin Dong Apakah kau besok akan kembali ke sekterdau Lin Dong segera menganggukan kepalanya Karena dia mengerti sepertinya cintan Mengetahui rencana dari Lin Dong itu Adalah dari ayahnya Detik berikutnya Cintan pun mengatakan Kakak Aku besok juga ingin pergi Lin Dong segera menjawabnya Tidak Tetaplah berada di rumah ini Dan menemani ayah dan ibu Tapi ayah dan ibu sudah setuju Tidak Kau harus tetap berada di tempat ini Baiklah Kalau begitu Aku akan segera mengirimkan pesan Roh Yuan Pada Huan Huan Dan aku Akan memberitahunya Apa saja yang kau lakukan di tempat ini Cintan Apakah kau sebenarnya minta dipukul Waktu pun berlalu dengan cepat Dan pagi hari telah tiba Sementara Lin Dong saat ini Menatap ke arah cintan Yang terlihat cukup cantik Dan dia Sekarang sudah tersenyum Mengikuti di belakang Lin Dong Yang bisa dilakukan oleh Lin Dong Hanyalah menggelengkan kepalanya Karena dia merasa tidak senang Jika cintan Ingin meninggalkan tempat ini Namun pada akhirnya Cintan selalu membujuk Lin Dong Dan Lin Dong Merasa tidak berdaya Sementara Ling Qing Su sekarang Sudah berdiri dengan Anggun Di samping dari Lin Dong Dia saat ini Terlihat tersenyum Terlihat tersenyum Karena sedang mengobrol Dengan ibu dan Lin Dong Yang datang Untuk mengantarkan mereka pergi Ketika Lin Dong merasa bahwa saatnya sudah tiba Dia pun segera tersenyum Pada ayah dan ibunya Sambil mengatakan Ayah Ibu Sudah saatnya kita pergi Ayah dan ibu Lin Dong hanya bisa mengagukan kepalanya Sambil mengatakan Baiklah Hati-hati di jalan Lin Dong hanya bisa tersenyum Segera setelah itu Dia tidak menunda-nunda Waktu lagi Lin Dong melampaikan lengan bajunya Dan detik berikutnya Mereka bertiga Sudah berubah menjadi sinar cahaya Yang melesat ke arah langit Pada akhirnya Mereka menghilang Dari tempat ini Pada saat ini Lin Dong Mengantarkan Ling Qing Su Kembali ke istana kemurnian Tertinggi 9 surga Setelah mereka Meninggalkan kekaisaran yang besar Setelah mengalami perbaikan ulang Istana kemurnian tertinggi 9 surga saat ini Sudah hampir selesai sepenuhnya Sementara Lin Dong dan Jintan Tinggal sebentar Di dalam istana itu Sebelum akhirnya Keesokan harinya Mereka mencapai selamat tinggal Dan langsung Menuju ke sekte dao Hanya dalam waktu setengah hari Lin Dong dan Jintan Sudah sampai Di pegunungan sekte dao Tatapan mata Lin Dong Memindai sebentar area itu Dan pada akhirnya Lin Dong melihat sosok dari Juan-Huan Telah terduduk Di tebing Dari puncak gunung Penampilan Juan-Huan yang saat ini Sudah sangat berbeda Rambut biru esnya Sekarang sudah terlihat panjang Sementara bola mata dari Juan-Huan Juga telah terlihat sangat biru Lin Dong cukup terkejut Lalu dia mengatakan Juan-Huan Detik berikutnya Lin Dong bersama dengan Jintan Segera terbang Segera terbang Untuk menuju ke arah Juan-Huan Sementara Ying Juan-Huan sendiri Juga bisa mendeteksi Datangan dari Lin Dong Dia segera menoleh Sambil tersenyum tipis Juan-Huan berkata Akhirnya kau kembali juga Ditanya seperti itu Lin Dong hanya bisa tersenyum Lalu dia bertanya Kenapa kau ada di tempat ini Sambil membelai rambutnya Juan-Huan pun mengatakan Aku sedang menunggumu Ucapan dari Juan-Huan itu Membuat Lin Dong cukup tercengang Dan kali ini Tatapan mata Lin Dong Lihat pada gadis cantik itu Yang matanya Sudah tampak biru Seperti permata Meskipun dia Memancarkan aura yang sangat dingin Namun kelembutan Di dalam hati Juan-Huan Masih mampu Membekukan udara Di sekitar tempat ini Jika dibandingkan dari masa lalu Ying-Huan-Huan pada saat ini Tampaknya menjadi sedikit lebih pendiam Dan Lin Dong Samar-samar merasa Ada sesuatu yang salah Namun dirinya Tidak bisa menjelaskan hal ini Penampilan dari Juan-Huan itu Membuat Lin Dong menghilang nafas dengan panjang Lalu dia berkata Apakah kamu Berkeliaran dalam kondisi seperti ini Setelah berkata seperti itu Lin Dong mengulurkan tangannya Lalu dia mengatakan Juan-Huan Ayo kita kembali ke sekter dao Ying-Huan mengagukan kepalanya Dia tersenyum ke arah Lin Dong Dan dengan cepat Memegang tangan Lin Dong itu Sebuah perasaan dingin Langsung menyebar Di telapak tangan Lin Dong yang dipegang Juan-Huan Sementara cintan yang berada di samping Lin Dong Dia hanya bisa memandangi Ying-Huan-Huan Segera setelah itu sebuah keterkejutan Terlintas dalam tatapan mata cintan Lalu dia bertanya Apakah kau benar-benar Juan-Huan? Kenapa kau menjadi seperti ini? Lin Dong segera menepuk kepala dari cintan Sambil mengatakan Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu seperti itu Setelah melakukan hal ini Lin Dong pada akhirnya menarik cintan Dan juga Juan-Huan Untuk langsung masuk ke dalam sekter dao Detik berikutnya Tatapan mata dari Lin Dong Segera melirik Pada gunung yang ada di belakang sana Ketika mereka Akan masuk ke dalam sekter dao Dan Lin Dong Kemudian mengagukan kepalanya Dengan penuh terima kasih Karena sebenarnya Di puncak gunung itu sendiri Ada guru api Yang telah menyaksikan mereka bertiga Memasuki sekter dao Setelah itu Guru api pun hanya bisa dengan lembut menghilang nafasnya Sementara ekspresi rumit Terpancar Di raut wajah guru api Setelah memasuki sekter dao Lin Dong berjalan di paling depan Sementara cintan dan Juan-Huan Mengikuti di belakangnya Kedua gadis itu sudah saling mengenal Dan mereka juga pernah bekerja sama Untuk melawan Yuan Chang Oleh karenanya Mereka pada saat ini terlihat cukup ramah Setelah mereka berdua bertemu lagi Hal itu memberikan sebuah perasaan Bahwa hal-hal di antara mereka masih tetap sama Meskipun Keduanya telah mengalami perubahan Beberapa murid dari sekter dao Yang sedang berlatih Kali ini melihat ke arah Lin Dong Yang telah kembali ke dalam tempat ini Sebuah kejutan dan juga kegembiraan Muncul dalam tatapan mata mereka semua Berbagai teriakan hangat Kemudian diteriakan Untuk menyambut Lin Dong Bahkan hal itu Terdengar sampai jarak yang cukup jauh Sementara Lin Dong hanya bisa tersenyum Pada murid-murid dari sekter dao Yang wajahnya masih belum dewasa itu Dari tatapan mata mereka Bisa dilihat sebuah semangat yang besar Ketika melihat seorang Lin Dong Dan semangat ini Seperti bentuk sebuah keyakinan Yang telah tertanam jauh Di dalam hati mereka semua Tidak lama kemudian Lin Dong Bersama dengan Ying Huan Huan Dan juga Jin Tan Mereka bertiga terbang ke puncak gunung utama Untuk menemui patua yang kuansi Dan juga para tetua dari sekter dao Yang sebenarnya memang sudah menunggu Kedatangan dari Lin Dong Di depan aula utama Ketika mereka semua melihat Lin Dong telah kembali Sebuah senyuman pun segera muncul di raut wajah mereka semua Dan meski api peperangan di wilayah suang timur ini sudah padam Namun keyakinan sekter dao Hanya akan bisa menyatu sepenuhnya Ketika Lin Dong kembali ke tempat ini Sementara Lin Dong yang baru saja tiba Dia pun segera membungkukkan badannya Karah patua yang kuansi Setelah itu Lin Dong mengatakan Kepala sekter Kakak senior sehutang seharusnya Sekarang sudah bisa keluar Mendengar hal itu Ekspresi di raut wajah patua yang kuansi Berubah menjadi cukup rumit Dan dia dengan lembut segera menganggukkan kepalanya Sementara banyak para tetua yang ada di belakang Juga langsung mengalihkan pandangan mereka Sebelum Lin Dong muncul di tempat ini Soutong itu sudah menjadi legenda dari sekter dao Jika dia dibiarkan terus berkutifasi di dalam sekter dao Kemungkinan Soutong akan menjadi penerus dari kepala sekter dao berikutnya Karena dia adalah murid kesayangan dari patua yang kuansi Tidak lama kemudian Lin Dong pun melampaikan tangannya Dan cahaya putih yang cukup lembut Kini tiba-tiba saja keluar dari dalam telapak tangan Lin Dong Karena itu sebenarnya adalah batu leluhur Dengan jentikan jarinya Seberkas cahaya pun muncul dari dalam batu leluhur Hal ini segera berkumpul bersama Sebelum akhirnya berubah Menjadi sosok berjubah hitam Di bawah pandangan mata semua orang Karena itu adalah senior Soutong Sementara senior Soutong sendiri secara bertahap Membuka matanya Yang selama ini telah tertutup rapat Dan secara samar-samar Dia bisa melihat patua yang kuansi Beserta para tetua sekter dao Di dalam pandangannya saat ini Detik berikutnya Tubuh dari Soutong pun menegang Dan ekspresi rumit telah muncul di wajahnya Hal itu bahkan membuat bibir dari Soutong Bergetar dengan lembut Dia pun secara perlahan menundukkan badannya Yang kemudian Soutong berlutut di tanah Sambil berkata Guru, muridmu telah kembali Tubuh dari patua yang kuansi bergetar Wajahnya yang biasanya tenang Kini telah kehilangan kendali Dia secara perlahan Berjalan mendekat ke arah Soutong Dan mengusap kepala dari murid kesayangannya Tatapan mata dari patua yang kuansi saat ini Sudah terlihat cukup lembab Yang kemudian dia mengatakan Baguslah karena kau telah kembali Baguslah karena kau telah kembali Banyak tetua yang ada di sekitar Juga secara diam-diam menghilang nafas panjang Karena mereka semuanya tahu Bagaimana Soutong telah menderita selama ratusan tahun Dan legenda sektor dao saat itu Telah dijadikan alat Bagi gerbang yuan Untuk melawan sektor dao ini sendiri Ketika Soutong melihat gurunya telah menangis Tiba-tiba saja Soutong juga ikut menangis Yang kemudian dia berkata Guru, saat itu Muridmu ini tidak mengerti gambaran besarnya Dan aku telah membiarkan emosiku sendiri Mempengaruhi keputusanku Dan aku tidak mendengarkan ucapan guru Itulah kenapa sebabnya Diriku mendapatkan bencana Seperti waktu itu Mendengar ucapan dari Soutong ini Patwa Yeng Kuansi Hanya bisa dengan lembut tertawa Yang kemudian dia mengatakan Anak muda mana Yang tidak memiliki momen sembrono Selama kau tidak menyalahkan gurumu Karena gurumu ini lemah Dan tidak mau membalaskan dendammu Maka kau masih bisa menganggapku Sebagai gurumu lagi Mendengar ucapan dari gurunya Soutong pun segeram jawab Sebagai kepala sekte Guru secara alami Memang harus mempertimbangkan seluruh sekte ini Karena Soutong juga tidak pernah menyalahkan Patwa Yeng Kuansi sejak awal Sama seperti yang dilakukan Lindong saat itu Mereka berdua juga mengerti Tentang posisi yang diemban oleh Patwa Yeng Kuansi Terkadang memilih untuk membuat sebuah keputusan yang tampak lemah Itu membutuhkan keberanian yang besar Daripada menggunakan hidup mereka Untuk melakukan pertarungan Patwa Yeng Kuansi mengusap air matanya Sebelum akhirnya Dia menatap sekte dao ini Lalu Patwa Yeng Kuansi berkata Dengan suara yang menggelegar Di seluruh sekte dao Muridku Seluruh sekte dao Menyambutmu kembali Suara ini bergemas sampai kejauhan Dan para murid sekte dao yang tidak terhitung jumlahnya cukup tercengang Pandangan mata mereka Segera melihat pada puncak gunung utama Segera setelah itu Sebuah kegembiraan pun muncul Di seluruh murid-murid dari sekte dao ini Hal itu Membuat mereka segera berkata Itu sebenarnya itu adalah kakak senior Soutong Meskipun banyak murid baru cukup asing Dengan nama Soutong Tapi mereka semuanya masih bisa melihat sebuah emosi Di raut wajah dari beberapa murid lama Selanjutnya Sorak-sorai pun Kini telah bergema di dalam sekte dao Lindung kali ini telah melihat Bahwa murid-murid dari sekte dao telah terlihat sangat bersemangat Dia akhirnya tersenyum ke arah senior Soutong Sambil mengatakan Selamat datang kembali kakak senior Soutong Mendengar hal ini Sebuah emosi dan juga senyuman Segera muncul di raut wajah dari Soutong Dia pun buru-buru menangkukkan tinjunya ke arah Lindung Sambil mengatakan Junior Lindung terima kasih banyak atas bantuanmu Karena Soutong tahu Jika Lindung tidak menggunakan batu leluhur Untuk melindungi roh Yuan-nya Dan juga memelihara roh Yuan itu sendiri Kemungkinan Soutong akan segera menghilang dari dunia ini Sementara Lindung saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya Sambil tersenyum Dan dia kemudian Mengulurkan telapak tangannya Detik berikutnya Sebuah cahaya perak telah muncul di telapak tangan Lindung Karena itu adalah batu spasial Setelah mengeluarkan hal ini Lindung pun mengatakan Karena kakak senior Soutong telah pulih sepenuhnya Maka batu simbol spasial ini Harus kembali pada pemiliknya Soutong terlihat cukup terkejut Ketika dia melihat batu simbol spasial di tangan Lindung Selanjutnya Tatapan mata Soutong melihat ke arah Lindung Yang hingga detik ini Lindung masih tersenyum ke arah Soutong Dan dia tidak memiliki keinginan Untuk memiliki batu simbol spasial ini Soutong terdiam untuk beberapa saat Sebelum akhirnya dia secara perlahan Mengambil batu simbol spasial Dari tangan Lindung Soutong pun menatap batu simbol spasial ini Dengan perasaan yang cukup rumit Dan hal itu terlintas dalam tatapan matanya Pada akhirnya Soutong pun tersenyum Yang kemudian dia menggunakan ujung jarinya Dengan lembut pemotong udara Dan sebuah garis darah yang cukup samar Kini telah muncul pada batu simbol spasial Selanjutnya Soutong pun memutuskan garis darah ini Setelah garis darah itu hancur Soutong langsung berubah menjadi pucat Dan dia dengan lembut Membelai batu simbol spasial Sambil mengatakan Batu spasial Maaf Karena aku telah membuatmu menderita Selama bertahun-tahun Oleh kontaminasi dari energi iblis Namun Saat ini aku percaya Bahwa dengan pemilik barumu Kau akan lebih sempurna Daripada kau bersama dengan diriku Sebuah cahaya pada akhirnya berdesir Dari dalam batu simbol spasial Yang saat ini Suara dengan pun langsung terdengar Dan hal itu Seperti sebuah keungganan Bagi batu simbol spasial Meninggalkan Soutong Sementara Li Dong sendiri cukup terkejut Dengan apa yang dilakukan oleh Soutong Yang kemudian dia buru-buru mengatakan Kakak senior Soutong Karena sebagai pengontrol dari batu simbol Li Dong secara alami mengerti Apa yang telah dilakukan Soutong itu Dengan memutuskan hubungannya dengan batu simbol spasial Tindakan dari Soutong itu Pasti menimbulkan kerusakan yang serius Pada dirinya sendiri Bahkan roh Yuan dari Soutong saat ini Juga terlihat sangat kelelahan Namun tiba-tiba saja Soutong melihat ke arah Li Dong Sambil tersenyum Dia pun mengulurkan batu simbol spasial ke arah Li Dong Lalu mengatakan Junior Li Dong Sebagai pengontrol dari batu simbol Kau juga harus tahu Tentang bencana yang akan dihadapi Oleh dunia ini di masa depan Dan aku percaya Bahwa batu simbol spasial ini akan lebih cocok untukmu Daripada bersama denganku Dan aku juga bisa merasakan Bahwa sebenarnya batu simbol spasial Juga mempercayai dirimu Mendengar ucapan dari Soutong itu ekspresi rumit muncul Dalam tatapan mata Li Dong Pada akhirnya Li Dong melihat batu simbol spasial yang sudah bergedap kedip Mengeluarkan cahaya perak Hal ini membuat Li Dong segera menghilang nafas yang panjang Li Dong ragu-ragu sejenak Yang akhirnya membuat Li Dong mencengkram tangannya dengan erat Dia segera melihat pada Yang Huan-Huan Dan pada saat ini Huan-Huan segera berkata pada Li Dong Ini adalah pilihan dari batu simbol spasial dan juga kakak Soutong Mendengar ucapan dari Huan-Huan Li Dong hanya bisa tersenyum Pada akhirnya dia menganggur kepalanya Dan mengulurkan tangannya untuk menerima batu simbol spasial Hal ini dilakukan oleh Li Dong sambil mengatakan Kakak Soutong, aku tidak akan membiarkan batu ini diabaikan begitu saja Dan aku akan mengambil tanggung jawab sebagai pengontrol dari batu simbol Suara Dungan pun terdengar Dan sebuah cahaya redup ini telah muncul dari batu simbol spasial Hal ini kemudian berubah menjadi seperti cairan Yang diam-diam bergabung dengan telapak tangan Li Dong Di saat yang sama Li Dong bisa merasakan sebuah riak energi kuno Dan juga murni di dalam tubuhnya Karena riak ini muncul dari batu simbol yang melahap Dan juga batu simbol petir Hal itu dikarenakan Kedua batu simbol itu sebenarnya menolak kehadiran dari batu simbol spasial Namun detik berikutnya Sebuah cahaya lembut dari batu leluhur Kini juga telah dikeluarkan Yang pada akhirnya penolakan di antara batu simbol itu pun Secara diam-diam telah melemah Sebuah cahaya perak ini telah berdesiri dalam tubuh Lindong Dan hal itu pun langsung membentuk sebuah lingkaran Ruang yang ada di sekitarnya Tampak seperti air danau Dengan riak yang benar-benar kuat Ketika Soutong menyaksikan batu simbol spasial telah menyatu dengan tubuh Lindong Dia pun segera tersenyum sambil mengatakan Adik Junior Lindong Batu simbol spasial sebenarnya telah mengakuimu Selanjutnya Yang kau lakukan Hanyalah harus dengan cepat menguasainya Mendengar ucapan dari Soutong itu Lindong mengagukan kepalanya Dan dia bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai membengkak Dengan kecepatan yang cukup mengkhawatirkan Ketika batu simbol spasial ini memasuki tubuhnya Dengan penguatan dari batu simbol spasial Lindong akhirnya secara resmi Bisa mencoba kembali Untuk naik tingkat ke tahap reinkarnasi Lindong segera berbalik Dan dia meminta Ying Huan Huan Untuk menjaga cinta di tempat ini Tanpa basa-basi lagi tubuh Lindong pun bergerak Dan dia segera muncul di puncak gunung Segera setelah itu Dia mengambil posisi untuk duduk Saat ini Yang perlu dilakukan oleh Lindong Adalah sepenuhnya memperbaiki Dan juga mengendalikan batu simbol spasial Sebuah cahaya perak yang cukup menyilaukan Terus-menerus muncul dari dalam tubuh Lindong Hingga membuatnya terlihat Seperti matahari perak Hal itu Bisa dilihat oleh banyak orang Di dalam sekte Dao Ketika Ying Huan Huan melihat bahwa Lindong Telah memasuki kondisi pelatihan Tangannya dengan cepat melambai Yang kemudian Energi dingin pun dikeluarkan Hal itu Berubah menjadi dinding-dinding es Yang melindungi Lindong di dalamnya Sementara Pak Tua Ying Kuan Xi, dia dengan tanggap mengatakan Sepertinya Lindong memang berencana menggunakan kesempatan ini untuk menaik ke tahap reinkarnasi Mendengar ucapan dari Pak Tua Ying Kuan Xi, Soutong hanya bisa menganggukkan kepalanya Lalu dia mengatakan, bakat dari junior Lindong ini bahkan lebih besar dariku Sekter dou kita pasti akan sangat makmur Dengan adanya dia di tempat ini, Pak Tua Ying Kuan Xi hanya bisa tertawa pelan Lalu dia berkata, kalau begitu mari kita diam-diam menunggu Lindong apakah dia akan berhasil Karena Pak Tua Ying Kuan Xi tahu, jika Lindong memang benar-benar mampu untuk menaik ke tahap reinkarnasi Maka dirinya akan segera memasuki jajaran ahli puncak dunia ini Pada saat itu, jumlah orang yang bisa melawan Lindong hanya bisa dihitung dengan 5 jari Sementara Jintan sendiri sekarang terlihat cukup cemberut Yang kemudian dia berkata dengan tidak senang Kakak yang bau itu, sebenarnya dia meninggalkanku sendirian di tempat ini Ying Kuan Huan yang mendengar ucapan dari Jintan Dia pun segera menarik tangan dari Jintan lalu mengatakan, kenapa kau berkata seperti itu Di sini ada aku yang akan selalu bersamamu dan aku akan menjaga dirimu atas nama Lindong Setelah mendengar ucapan dari Ying Kuan Huan, Jintan pada akhirnya tersenyum Tatapan matanya kini melihat ke arah puncak gunung Dan sejujurnya, Jintan cukup bangga dengan kakaknya itu Sementara di puncak gunung yang cukup jauh, guru api saat ini juga mengalihkan pandangannya Ke arah gunung di tempat Lindong berada Guru api berdiri dengan tangan yang berada di belakang punggungnya Yang kemudian dengan cepat guru api mengatakan, batu simbol yang ketiga ya Lindong, akhirnya mencapai tingkat ini Kau memang benar-benar luar biasa Namun, jika dirimu ingin melampaui adik junior Mari kita lihat, apakah kau benar-benar memiliki kualifikasi itu Kekuatan Yuan yang megah dan juga kuat Mengalir di dalam tubuh Lindong Dan saat ini, tampaknya telah tumbuh pada tingkat yang cukup menakutkan Tiga batu simbol di dalam tubuh Lindong Telah terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah segitiga Namun, mereka bertiga tampaknya saling menolak dengan lembut Sementara itu, batu leluhur telah mengambang di tengah-tengah Memancarkan kekuatan yang cukup hangat Untuk terus-menerus mengurangi perlawanan di antara tiga batu simbol Pada saat ini, batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir Terlihat lebih jinak Bagaimanapun juga, mereka telah lama dimiliki oleh Lindong Namun, sebuah perlawanan dari batu simbol spasial yang baru saja bergabung Jelas sangat menonjol Perlawanan seperti ini adalah sesuatu yang normal Dilakukan oleh sebuah batu simbol Bagaimanapun juga, memiliki salah satu dari batu simbol saja Sudah menjadi sebuah anugerah Namun kali ini, tiga batu simbol telah hidup berdampingan Dalam satu tubuh Yaitu di dalam tubuh Lindong Dan ini merupakan sebuah prestasi Yang mustahil dicapai oleh sembarang orang Sejak zaman dahulu Selain leluhur simbol Tidak ada seorang pun yang berhasil menampung Delapan batu simbol yang agung dalam satu tubuh Oleh karena itu Meskipun Lindong pada saat ini hanya memiliki tiga batu simbol Tapi mengendalikan ketiganya Sudah merupakan tugas yang cukup sulit untuk dibayangkan Namun hati Lindong masih tetap terlihat tenang Dan dia tidak memiliki niat untuk menghilangkan perlawanan dari tiga batu simbol Sebaliknya Lindong malah merasakan kekuatan spasial yang cukup misterius itu Jika Lindong ingin berhasil menguasai batu simbol spasial Maka dia harus mengetahui luar dan dalamnya Untungnya Karena Lindong tahu bagaimana cara mengendalikan batu simbol yang melahap Dan juga batu simbol petir Hal itu tidak membuatnya panik Lindong malah membenamkan pikirannya ke dalam batu simbol spasial Dan saat ini Samar-samar Lindong bisa mendeteksi Bahwa ruang yang ada sekitarnya mulai bergoyang Terlebih lagi Lindong merasa bahwa ruang dimensi Terasa cukup misterius Dan hal itu seperti memiliki kehidupan Pikiran dari Lindong sendiri Telah secara perlahan meluas Dari dalam tubuhnya Setelah itu benar-benar bergabung dengan ruang yang ada sekitar sini Lindong pada akhirnya mengikuti pergerakan dari ruang kosong Dan mulai menyebar di dalam sebuah gelombang Hal ini membuat Lindong bisa melihat bahwa ruang kosong itu ada di mana-mana Sekarang Lindong seperti mata yang tidak terlihat Dan dia bisa melihat semua hal di dunia ini Faktanya meskipun Lindong mengejamkan mata Dia masih bisa melihat penghalang es telah menutupi seluruh pegunungan Dan Lindong juga melihat murid-murid sektor dao yang tidak terhitung jumlahnya Sedang melihat ke arahnya Setelah itu Pikiran dari Lindong pun terus berjalan Dan mengikuti ruang kosong Sampai dirinya melayang lebih jauh Pada akhirnya pikiran dari Lindong ini sudah berada Di kejauhan 30 mil, 300 mil, 3000 mil dan bahkan lebih jauh lagi Pikiran Lindong yang saat ini seperti hantu yang sedang berkeliaran Dan dia bisa merasakan sebuah sensasi samar yang tercipta Ketika pertama kali menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang kosong Namun detik berikutnya Hal itu menghilang secara diam-diam Dan pikiran Lindong pun menyebar dalam kejauhan Akhirnya sensasi seperti itu hilang sama sekali Pikiran Lindong yang sekarang sudah benar-benar tenggelam Yang kemudian hanyut Di dalam ruang kosong yang tidak berujung Hal ini terus melayang Untuk waktu yang sangat lama Sebelum akhirnya Lindong tiba-tiba bisa merasakan pikirannya menjadi cukup kabur Setelah itu Lindong terbangun dengan cepat Dia sangat tercengang ketika menyadari bahwa pikirannya Tanpa telah berubah menjadi kehampaan di alam ini Dan Lindong tidak lagi bisa memanggil pikirannya Untuk kembali ke dalam tubuhnya Baru pada saat ini Lindong menyadari betapa berbahayanya Melakukan metode pelatihan ini Jika sampai Lindong tidak bisa memanggil kembali pikirannya ke dalam tubuhnya Maka tubuh fisik Lindong akan berubah menjadi patung batu Dan dia tidak akan lagi bisa bergerak Hal ini membuat Lindong merasakan kecemasan di dalam hatinya Segera setelah itu Lindong pun mulai menenangkan dirinya dengan paksa Dia tahu jika saat ini dia panik kemungkinan hal itu tidak akan mengubah apapun Maka dari itu yang perlu dilakukan Lindong hanyalah melakukan percobaan Yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah yang dia hadapi saat ini Setelah memikirkan hal ini Lindong pun berhenti melakukan perlawanan Dan kali ini pikiran dari Lindong sendiri telah sepenuhnya menyatu dengan ruang kosong Tidak lama kemudian Lindong tiba-tiba saja menyadari Bahwa pikirannya telah dibawa melayang naik ke atas langit Akhirnya hal itu benar-benar jauh Dari tanah saat ini Sebuah angin kencang bisa dirasakan Lindong Sementara segala sesuatu yang ada di hadapannya Kini menjadi semakin kecil dengan kecepatan yang cukup menakutkan Bahkan pikiran dari Lindong telah bergerak melewati awan Dan dia juga telah menjauh dari matahari Setelah itu Lindong bisa melihat sebuah kegelapan Dimana kegelapan ini sendiri tidak memiliki ujung Dan menyebabkan rasa takut muncul di dalam hati Lindong Bagaimanapun juga Bahkan seorang di tahap reinkarnasi Tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini Pikiran Lindong terus melayang Untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya tiba-tiba saja bergetar Segera setelah itu berbalik Dan Lindong bisa melihat Sebuah sinar cahaya yang besarnya 200 ribu mil Cahaya ini sendiri saling melilit satu sama lain Sebelum akhirnya menyebar di dalam kegelapan itu sendiri Karena sebenarnya sinar-sinar cahaya yang terjalin satu sama lain ini Adalah sebuah formasi raksasa yang sangat menakutkan Ada energi yang benar-benar mengerikan di dalam formasi itu sendiri Bahkan hal itu bisa menyebabkan dunia bergetar dengan hebat Pikiran dari Lindong sedang melihat pada formasi super besar ini Dan tiba-tiba saja Lindong kali ini bisa menemukan sebuah retakan hitam Yang panjangnya 200 ribu mil Tepat di hadapan dari formasi raksasa Bahkan di dalam retakan ini sendiri Ada sebuah kegelapan yang tidak berujung Dan benar-benar hampa dari cahaya Tepat di belakang dari kegelapan Terlihat seperti sebuah negeri iblis Dan aura iblis yang sangat jahat Juga terus-menerus melonjak dari tempat itu Namun pada akhirnya Energi iblis ini diblokir oleh formasi super besar Ketika Lindong melihat hal ini Dia sangat terkejut Yang kemudian Lindong berkata Mungkinkah ini adalah celah di antara dunia Dan negeri gelap di belakang sana Sebenarnya adalah tempat dari para jimu berasal Pikiran Lindong sekarang telah bergetar dengan cukup hebat Meskipun dia hanya melirik pada celah itu Namun ketakutan menyebar di seluruh tubuh Lindong Karena Lindong bisa merasakan sebuah kejahatan Yang benar-benar sangat mengerikan Di dalam retakan besar itu Pada akhirnya Lindong memahami sesuatu Jika retakan besar ini adalah celah dunia Maka formasi besar seharusnya Adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol Dan dia bisa menyiptakan formasi besar ini Setelah mengorbankan dirinya sendiri Yang pada akhirnya Formasi besar itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Yang bahkan bisa mengusnahkan dunia Dan juga menyegel seluruh dunia ini Menyadari hal itu Lindong pun segera bergumam pada dirinya sendiri Leluhur simbol Pria itu memang layak Menjadi orang terkuat Di dunia ini Dengan kekuatannya Bahkan dia sangat ditakuti Dan juga dihormati Oleh banyak orang di seluruh dunia Ketika Lindong secara diam-diam mengagumi kekuatan Dari formasi besar yang diciptakan oleh leluhur simbol Dia pada akhirnya menyadari Bahwa pikirannya saat ini Secara bertahap telah dibawa Untuk melayang Mendekat pada formasi besar Keringat dingin Pada akhirnya menutupi seluruh tubuh dari Lindong Bagaimanapun juga Lindong mengetahui Bahwa formasi super itu Bisa langsung melenyapkan pikiran Lindong Dengan sangat mudah Meskipun Lindong berjuang Untuk menghindari tarikan dari formasi Namun saat ini perjuangannya Adalah sesuatu yang cukup sia-sia Oleh karenanya Lindong hanya terus menatap kaget Ketika pikirannya itu Semakin mendekat dengan formasi super Dan tiba-tiba saja Sebuah tekanan kini telah memancar Dari formasi super besar Hal itu menyebabkan pikiran dari Lindong bergetar Dengan hebat Seolah-olah Pikirannya akan segera menyebar saat ini Namun ketika pikiran Lindong ini Secara perlahan mendekati formasi super Dia akhirnya Bisa melihat sebuah kehadiran seseorang Karena di atas formasi super itu sendiri Ada sebuah cahaya redup Dan samar-samar membentuk sosok ilusi Tubuhnya sangat besar Dan hampir bisa menutupi seluruh dunia Sementara riak energi yang luar biasa Juga telah menyebar dari sosok ilusi ini Hal itu membuat Lindong segera mengatakan Apakah sebenarnya itu adalah leluhur simbol Meskipun sosok ilusi dari leluhur simbol Hanya bagian atas tubuhnya saja Namun saat ini Seluruh dunia berada di bawahnya Detik berikutnya Leluhur simbol pun secara perlahan Mengulurkan tangannya Dan sebuah jari Kini telah menembus ruang kosong Yang kemudian menekan ke arah Lindong Melihat hal ini Lindong tidak bisa menghindar sama sekali Hingga pada akhirnya Sebuah jari telah mendarat Di pikiran dari Lindong Pada akhirnya Tung Pikiran Lindong Hanya dalam satu sentuhan jari Tubuh Lindong bisa merasakan sebuah kegelapan Menghilang dengan cepat Kemudian Sebuah langit telah sekali lagi Muncul dalam pandangan Lindong Karena pada saat ini Sebenarnya pikiran dari Lindong Terjatuh dari langit Untuk menuju pada tubuh Lindong Hal ini terus berlanjut Untuk waktu yang cukup lama Sebelum pada akhirnya Pikiran dari Lindong Benar-benar masuk ke tubuhnya Dan Lindong Segera membuka matanya Sebuah kejutan Kini telah muncul Di raut wajah dari Lindong Keringat dingin Bahkan telah membasahi Seluruh dahi Dan juga tubuhnya Detik berikutnya Lindong Mengelurkan tangannya Yang sudah kemetaran Sebelum akhirnya dia mengepal Sambil mengatakan Apakah sebenarnya Pikiranku telah kembali Kedalam tubuhku Kemudian Lindong Melihat penghalang es Yang menutupi seluruh tempat ini Melalui lapisan-lapisan Dinding es ini Lindong bisa melihat Bahwa seluruh sektor dao Sekarang telah dipenuhi Dengan keramaian Banyak muli dari sektor dao Yang tidak terhitung jumlahnya Telah bolak-balik Untuk melihat Karah Lindong Detik berikutnya Lindong Mengangkat kepalanya Dan dia sekali lagi Melihat karah langit Dengan penuh rasa takut Di dalam hatinya Karah Lindong menyadari Di tempat yang sangat jauh Dari dunia ini Yang tidak bisa dijangkau Oleh sembarang orang Ada formasi super besar Yang telah disiptakan Oleh leluhur simbol Setelah dia Menyalakan reinkarnasinya sendiri Dan di tempat itu juga Ada sebuah celah raksasa Yang sangat mengerikan Bahkan seseorang Di tahap reinkarnasi Tidak akan pernah bisa Mencapai tempat itu Namun Dengan bantuan batu Simbol spasial Lindong berhasil Melihat sekilas Tentang tempat itu Hal ini Membuat perasaan Lindong Merasa cukup ketakutan Detik berikutnya Lindong menyadari Bahwa dirinya merasa Seolah-olah jiwanya Telah hancur Jika sosok ilusi Dari leluhur simbol itu Memiliki keinginan Untuk membunuh Lindong Kemungkinan besar Lindong akan segera Dimusnahkan Dari dunia ini Sambil menyeka keringat dingin Yang ada di dahinya Tiba-tiba saja Tangan dan Lindong Berhenti kemetaran Yang kemudian Lindong melihat Telapak tangannya sendiri Pada saat ini Di telapak tangan Lindong Sudah ada cahaya Berwarna perak Yang sedang terpancar Perubahan seperti ini Membuat Lindong Merasa cukup terkejut Selanjutnya Lindong pun melihat Seluruh tubuhnya sendiri Yang pada saat ini Juga telah Memancarkan sebuah Cahaya perak Di dalam cahaya ini sendiri Ada sensasi aneh Yang bisa dirasakan Oleh Lindong Detik berikutnya Sensasi aneh itu pun muncul Pada dahi Lindong Hal ini membuat Lindong Dengan lembut menutup matanya Segera setelah itu Dia bisa merasakan Bahwa ruang yang ada Sekitarnya Tanpa telah bergabung Dengan tubuhnya Bahkan hanya Dengan satu pikiran Lindong akan bisa Muncul 300 mil jauhnya Sensasi seperti ini Membuat Lindong Cukup terkejut Yang kemudian Dia berkata Sebenarnya ini Apakah aku Sudah mampu Mengendalikan batu Simbol spasial Sebuah kegembiraan Telah melonjak Dalam tatapan Mata Lindong Karena Lindong Menyadari Setelah dirinya Berhasil mengendalikan Batu simbol spasial Maka tubuh Lindong Akan bisa bergabung Sempurna Dengan ruang kosong Yang ada di dunia ini Dan Lindong Bisa Pembergian kemanapun Ketempat yang jauh Sekalipun Yang dia inginkan Detik berikutnya Lindong dengan cepat Menutup mata Setelah itu Dia memeriksa Batu simbol spasial Yang telah Mengambang dengan tenang Di dalam tubuhnya Hal ini Masih terjalin Dan juga membentuk Sekitiga Dengan batu simbol Melahap dan juga Batu simbol petir Sementara Lindong Saat ini Juga menyadari Bahwa perlawanan Dari batu simbol spasial Telah menghilang Sepenuhnya Ketika Lindong Sedang melakukan pengamatan Pada batu simbol spasial ini Tiba-tiba saja Tubuhnya bergetar Dengan hebat Setelah itu Lindong juga bisa Merasakan Bahwa batu simbol spasial itu Juga mulai bergetar Kekuatan Yuan yang perkasa Di dalam tubuh Lindong Kini telah mulai berkumpul Dengan kecepatan tinggi Sebuah perubahan unik Pada akhirnya Juga mulai terjadi Ketika kekuatan Yuan Yang luar biasa itu Berkumpul sepenuhnya Ini adalah sebuah transformasi Yang hanya terjadi Ketika kekuatan seseorang Telah mencapai batas tertinggi Lautan energi Yuan Telah melayang Di dalam tubuh Lindong Dan ada riak westerius Di dasar lautan energi Yuan Pada saat ini Riak misterius itu Secara perlahan telah tumbuh Dan sensasi surgawi Juga perlahan menyebar Karena ini Merupakan riak energi rengarnasi Sebuah syok Telah menyembur Dalam tatapan mata Lindong Karena dia mengetahui Jika Lindong Segera mengambil langkah ini Kemungkinan Dia akan segera mencapai Tahap rengarnasi Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Apakah Lindong Akan benar-benar berhasil Untuk naik tingkat Ke level rengarnasi Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Kopro Sampai jumpa di video selanjutnya